Wakil Presiden ke-9 Ri Hamzah Khas meninggal dunia pada Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024, hari ini. Pukul 9.30 WIB Jenazah Hamzah Khas akan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Keluarga di Cisarua, Bogor, pada Rabu siang. Ia adalah Wapres ke-9 Ri yang mendampingi Presiden ke-5 Ri Megawati Soekarno Putri pada tahun-tahun 2001 sampai tahun 2004. Hamzah Khas lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada tanggal 15 Februari tahun 1940. Bagi Partai Persatuan Pembangunan, PPP, ia merupakan salah satu tokoh yang cukup sukses di kancah politik. Ia menjadi-menjadi ketua umum PPP saat menjabat sebagai Wapres. Masa kecilnya dihabiskan di daerah kelahirannya, Ketapang. Namun saat sekolah di tingkat atas, Hamzah pindah ke Pontianak untuk melanjutkan ke sebuah semia di ibu kota Kalimantan Barat tersebut. Hamzah kemudian merantau dan melanjutkan pendidikannya di Akademi Koperasi Yogyakarta. Pada 1965, Hamzah kembali ke Pontianak dan memulai kuliah di Universitas Tanjung Pura mengambil jurusan Ekonomi Perusahaan. Lulus kuliah. Ia sempat menjalani profesi sebagai seorang wartawan dan melanjutkan aktivitasnya di gerakan kemasyarakatan agama yaitu Nahdlatul Ulama, NU. Ternyata aktivitasnya di NU tersebut membuka jalannya berkarir lebih tinggi. Tahun 1971, ia terpilih menjadi Wakil Ketua DPW NU Kalbar. Di tahun itu juga dirinya terpilih sebagai Wakil Rakyat untuk Partai NU. Pasca terjadinya peleburan antara Nahdlatul Ulama, NU, dengan Partai Persatuan Pembangunan, PPP. Hamzah aktif bergerak menjadi anggota DPR bagi PPP serta menjadi pengurus penting PPP sampai akhirnya menjabat menjadi Ketua Umum Partai Persatuan. Pembangunan itu, pada 1998, Hamzah khas diangkat menjadi Menteri Negara Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, oleh Presiden Habibie. Tetapi ia mengundurkan diri setelah satu tahun menjabat akibat desakan masyarakat agar pimpinan partai tidak menjabat menteri. Hamzah juga pernah tertiimpa sebuah kontroversi. Pada tanggal 21 Desember tahun 1998, Hamzah mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari American World University. Sebuah institusi yang tidak terakreditasi di Amerika Serikat dan tergolong sebagai pabrik ijazah. Kemudian, pada tanggal 6 Oktober tahun 1999, Hamzah khas terpilih sebagai Wakil Ketua DPRI untuk periode tahun 1999 sampai tahun 2004. Baru beberapa minggu jadi Wakil Ketua DPRI. Presiden Abdurrahman Wahid memintanya menjadi Menteri pada Kabinet Persatuan Nasional sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dia kembali menerima amanat tersebut. Dan kembali pada tanggal 26 November tahun 1999, Hamzah kembali mengundurkan diri dengan alasan yang sama dan ingin fokus ke partai. Aksi pengunduran itu juga merupakan aksi pengunduran diri pertama dalam Kabinet Persatuan Nasional. Setelah Hamzah hanya menjabat selama dua bulan, puncak karir politik Hamzah khas adalah ketika ia berhasil menjabat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia menggantikan Megawati Soekarno Putri. Yang saat itu naik jabatan menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid yang diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR. Yang dipimpin Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat saat itu, Amin Rais. Dalam pemilihan Wakil Presiden yang dilakukan oleh 700 orang anggota MPR tersebut, Hamzah khas berhasil unggul dari Susilo Bambang Yudhoyono dan Akbar Tanjung. Pada pemilu 2004, Partai Persatuan Pembangunan meraih posisi keempat, berada di bawah Partai Kebangkitan Bangsa dengan 8.15 persen suara, sehingga Hamzah khas dicalonkan sebagai calon presiden oleh partainya. PPP berpasangan dengan Agung Gumelar sebagai calon wakil presiden, tetapi ia kalah dengan perolehan suara hanya 3 persen. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!